Intro Ternyata begini modus Teddy dan temannya dibalik raibnya emas berlian Lina 2 miliar rupiah pemberian sule Dilansir dari Tribun Timur.com, suami Lina Jubaida, Teddy Pradiana Dikaitkan dengan raibnya harta Almarhumah yang berupa perhiasan emas berlian senilai 2 miliar rupiah Menurut penelusuran pengacara Sule Dose Hudaya, dari kronologi raibnya harta Lina Jubaida ditemukan ada ikut campur sang suami Sebelumnya Dose Hudaya mengadakan pertemuan dengan Rizky Febian, Sule Ibunda Almarhumah beserta kerabat Dari pertemuan itu terungkap perhiasan pemberian Sule untuk Lina Jubaida pernah dibersihkan Dose Hudaya menyebut yang menyarankan untuk membersihkan perhiasan tersebut adalah Teddy Sebab sang suami ingin Almarhumah melupakan Sule Lantas perhiasan pemberian Sule dibawa ke temannya Teddy dan dimasukkan ke dalam sebuah gentong Pada intinya dulu emas berlian itu di atas saran dari Teddy Dibersihkan, kemudian ada temannya yang berinisial I Ujar Dose Hudaya saat dihubungi tribunews.com Jalan cerita garis besarnya, emas itu dimasukin ke gentong Ditutup, enggak boleh dibuka beberapa waktu tertentu Mundur-mundur lagi ketika dipecahin udah enggak ada Sambungnya Pengacara Sule ini pun menyatakan bahwa Teddy sendiri telah memberikan keterangan kepada polisi Soal raibnya perhiasan Lina Jubaida Ia pun akan segera meminta konfirmasi dari kliennya Dalam hal ini, Teddy juga sudah memberi keterangan ke polisi Membenarkan soal raibnya mengenai hilangnya itu Kita akan konfirmasi ke Sule, ungkapnya Sementara itu ketika Sule dimintai konfirmasi Ia enggan memberikan banyak komentar Menurut Sule, hal itu merupakan urusan keluarga almarhumah Ayah penyanyi Rizky Febian ini mengaku tidak akan ikut campur Karena disini posisinya hanyalah sebagai mantan suami Saya tidak mau berkomentar karena disini posisinya saya sudah mantan Ungkap Sule dilansir dari kanal Youtube KH Infotainment Saya tidak mau komentar apalagi tentang harta yang sudah saya berikan Semuanya kan sudah islah Lanjutnya Hingga berita ini ditulis tribunews.com Belum memperoleh tanggapan dari Teddy Soal pernyataan pengacara Sule Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!